Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arul Dan saya masih asli orang Indonesia Banyak yang bertanya kepada saya Mengapa di setiap opening Stand up comedy saya Saya mengaku sebagai orang asli Indonesia Karena meskipun saya ingin Mengaku sebagai orang Amerika Atau mengaku sebagai orang Cina Sumpah Pasti tidak akan ada yang percaya Dan saya ini Orang asli Indonesia Dan saya begitu sangat bangga Dengan tanah keheran saya Saya begitu sangat bangga Karena terlahir di negara Indonesia Yang terkenal kaya Subur Dan harum Namanya Dan berbicara soal Harum Namanya Kalau menurut saya pribadi Indonesia itu Bukan cuma namanya yang harum Tapi memang Negaranya yang harum Bahkan Keharuman negara Indonesia itu Sudah ada dari sejak dulu Sebelum negara Indonesia dibentuk Sebelum negara ini merdeka Negara Indonesia ini sudah harum Saking harumnya Bangsa-bangsa Portugis yang jauh disana Yang beda pulau Dibatasi gunung Dibatasi laut Samudera Berbeda benua Bisa mencium Bawu rempah-rempah yang ada di Maluku Dan Keharuman negara Indonesia Sampai hari ini belum pernah muda Kalau tadi Bawu rempah-rempah Tercium sampai kehidupan orang-orang Orang-orang Portugis yang jauh disana Itu masih bersama Kan bisa saja Pas lagi musim rempah-rempah Musim cengke Musim palah Musim merica Pas lagi ranum-ranumnya Tiba-tiba angin musim bertiup Angin pasipit bertiup Akhirnya sampai kehidup orang-orang Portugis Yang lebih luar biasa lagi Dari sejak harumnya negara Indonesia Kandungan gas alam Seperti pasal 33 Tentang kekayaan alam Indonesia ini Batubara Nikel Emas Minyak alam Gas alam Yang ada di dalam pertumbuhan Indonesia Saking harumnya negara ini Bisa tercium sama orang-orang Cina Tepat hal kita katakan sendiri Kalau hidup orang-orang Cina Tidak setinggi orang-orang Eropa Dan Selain terkenal harum Negara Indonesia Juga terkenal dengan Sebagai negara yang kaya Jadi tidak perlu heran Jika pejabat-pejabat Di negara Indonesia itu Sangat kaya-kaya Bahkan Pejabat-pejabat di negara Indonesia Bisa korupsi Dari medianan sampai terliunan Tapi Tidak semua pejabat-pejabat tersebut korupsi Karena masih banyak juga Yang belum tertangkap sama KPK Bahkan Bahkan Bukan cuma pejabat-pejabat Indonesia yang kaya raya Masyarakatnya Juga tidak kalah kaya raya Bahkan Bahkan Banyak di antara mereka Yang kaya Sekaligus kuat Dan ini yang paling banyak Dimana Rata-rata mereka berpenghasilan 5 juta ke bawah Kenapa saya katakan Mereka adalah masyarakat yang kaya dan kuat Karena kondek dari mobil Dari penampilan Dari skin care Dari cara berpakaian Orang kaya Dan kenapa saya katakan kuat Karena dia kuat Menahan lapar Apalagi Kenapa saya katakan dia kuat Karena dia kuat Menahan malu Karena sering ditanggir sama dia kolektor Sekian dari saya Dan sampai jumpa lagi Di show yang kelima